Sementara Tumpirsa, calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Mahfud unggul di Jawa Timur dan Jawa Tengah berdasarkan hasil survei Gagas Lintas Data atau Galidata.id. Selain itu program kerja paslon nomor urut 3 paling disukai masyarakat dibandingkan paslon nomor urut 1 dan 2. Gagas Lintas Data atau Galidata.id menggelar survei elektabilitas 3 pasangan calon di Pilpres 2024. Galidata menyoroti sasaran suara di 3 provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hasilnya Ganjar Mahfud unggul di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sementara Prabowo Gibran unggul di Jawa Barat. Di Jawa Timur, Ganjar Mahfud unggul dengan elektabilitas 37,1 persen. Disusun Anies Muhaimin dan di posisi terakhir Prabowo Gibran dengan 27,6 persen. Di Jawa Tengah, Ganjar Mahfud memperoleh elektabilitas 43,7 persen. Paslon 2 di 2 posisi 2 sedangkan paslon 1 di posisi 3 dengan 24 persen. Sementara di Jawa Barat, Prabowo Gibran unggul dengan elektabilitas 40 persen. Ganjar Mahfud berada di posisi 3 dengan 22 persen. Sementara Mahfud berada di Jawa Timur, sementara Prabowo Gibran unggul dengan elektabilitas 45 persen. Galidata juga menyoroti tingkat kesukaan masyarakat terhadap program tiga pasangan calon presiden 2024. Hasilnya, program kerja yang paling disukai masyarakat adalah program yang ditawarkan ganjar. Dengan elektabilitas 56,8 persen, sedangkan sisanya sebanyak 22,1 persen suka dengan program paslon 02 dan 21,5 persen menyukai program paslon 01. Terima kasih telah menonton!